selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Tarik Halilintar murka saat sang kekasih Fuji digoda pria tak dikenal hingga dipanggil sayang, luapkan amarah saat ini Fuji yang diutami atau biasa disapa Fuji tengah menikmati masa-masa pacaran dengan Tarik Halilintar Fuji dan Tarik Halilintar pun selalu tampak romantis keduanya pun semakin sering menghabiskan waktu bersama seperti baru-baru ini, keduanya terlihat asyik membuat konten berdua akan tetapi berbeda dari sebelumnya kali ini Fuji dan adik dari Atta Halilintar itu rupanya membuat konten dengan melakukan panggilan video melalui OmeTV namun rupanya ada salah satu pria yang langsung menggoda Fuji pasalnya saat melakukan panggilan video si pria dengan santainya memanggil Fuji dengan sebutan sayang apa sayang? kata pria tersebut Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2022 Fuji lantas bertanya mengapa pria tersebut belum tidur kok belum tidur? ujar Fuji enggak aku lagi mikirin kamu kata Fuji Tarik Halilintar heran dengan godaan pria tersebut pada Fuji ngapain kamu panggil sayang? berani-beraninya ngomong begitu ujarnya Fuji rupanya tak menghiraukan protes sang kekasih ah seneng banget aku kangen seloro Fuji dengan nada manja pada si pria melihat sang kekasih yang tengah asik ngobrol dengan pria yang tadi kenal Tarik Halilintar hanya bisa pasrah namun dia percaya sang kekasih tak akan berpaling dari dirinya seperti diketahui Fuji saat ini begitu terkenal di media sosial karir Fuji di dunia hiburan juga turut diacungi jempol banyak warganet Fuji di dunia hiburan banyak tawaran ke artisan mendatanginya selain itu Fuji kehidupan asmaranya selalu disorot oleh media sosial Fuji dan Tarik Halilintar selalu memperlihatkan aksi romantis sehingga para fans tofu begitu baper dengan sosok Fuji dan Tarik Halilintar dilansir instagram lambegosip Senin tanggal 6 Maret tahun 2022 kini sebuah video viral di media sosial dikarenakan seorang pria mengaku pacar dari Fuji saat sekolah dulu sedikit klarifikasi yang lagi ramai sekarang Tarik dan Fuji ujar pria ini ia mengaku patah hati melihat Fuji dan Tarik Halilintar berpacaran jujur Fuji itu pacar saya jujur saya sangat sakit hati melihat mereka mesra-mesraan ujarnya walaupun begitu pria ini merelakan Fuji bersama Tarik Halilintar tapi yang mau bagaimana lagi mereka sudah naik namanya ujarnya pria ini mau menerima kenyataan yang sebenarnya terjadi ia terima kenyataan sebenarnya Fuji itu pacar saya pernah satu kelas sama-sama jawabnya komentar beragam pun menghampiri instagram lambegosip bangun mas mungkin tidurmu terlalu miring tulis instagram misis garis bawah sudarno the real mempermalukan diri sendiri lanjutkan tetap putus asa jangan semangat tulis instagram miik 10 bangkel abis ngelem diem dirumah bye-bye yan lgs bikin postingan tulis instagram nunsde gue gak suka Fuji gue sama sekali gak belain Fuji tapi please deh jangan halu tulis instagram novkenfighting beralih di berita kedua Franz Faisal rela dilangkahi Fuji menikah asal dengan Tarik Halilintar hubungan asmara pasangan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat tak terkecuali dari Franz Faisal yang kini merupakan kakak tertua dari Fuji usai Febri Andrian Shah meninggal dunia dalam kecelakaan maut bersama sang istri Vanessa Angel dukungan Franz terhadap hubungan asmara adiknya dengan anak keempat di keluarga gen Halilintar tersebut bahkan membuat kakak Fadli Faisal ini mengaku rela jika harus dilangkahi Fuji untuk menikah hal terpenting baginya saat ini adalah melihat adik bungsu kesayangannya itu bisa hidup bahagia aku gak apa-apa dilangkahi nikah kalau masalah kayak gitu mah biarin aja yang penting bahagia itu doang kita support aja dia bahagia segala macam kata Franz dikutip dari selep Oncam News pada Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 Franz sendiri menilai keluarga Tarik Halilintar sangat baik oleh karena itu tak masalah jika sang adik memang berjodoh dengan adik Atta Halilintar bahkan merasa sangat bersyukur melihat adiknya dipertemukan dengan sosok pria yang baik keluarga gen Halilintar kan dari dulu emang baik ya Alhamdulillah aja kalau misal adik gue berjodoh dengan keluarga Halilintar yang tidak apa selama itu hal yang baik terangnya terkait karir keluarganya yang kini semakin melejit Franz mengaku sangat bersyukur dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan yang diberikan secara tulus tanpa meminta imbalan sedikitpun Franz mengaku sangat terbuka dengan kritik dan saran jika ada perilaku keluarganya yang memang kurang mengenakan oleh karenanya dia pun meminta publik menegur keluarganya jika memang melakukan kesalahan Alhamdulillah makasih banyak kalau keluarga aku ada salah mohon dikoreksi segala macemnya makasih banyak atas supportnya banyak banget loh yang bantu-bantu aku kasih saran segala macemnya tanpa minta imbalan sama sekali benar-benar dikasih saran bahkan kadang aku gak tau info adikku dikasih tau sendiri sama netizen makasih banyak seperti diketahui Fuji dan Torik sudah mengumumkan status hubungan mereka kepada publik seperti yang diungkap melalui akun media sosial milik Fuji pada tanggal 29 Januari tahun 2022 lalu dalam postingannya terlihat Fuji dan Torik tengah makan malam bersama dengan nuansa yang romantis di sebuah restoran di sebuah restoran selamat menikmati